Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja ini saya buka dan terbuka untuk umum. Tentang verifikasi dan validasi data, khususnya mengenai data yang 21 juta, Buk Menteri. Karena kita hampir semua anggota ini melaksanakan komunikasi, ada semacam pertanyaan besar di kalangan masyarakat, apakah nama saya yang ikut dicoret atau tidak, apakah saya tetap mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Karena 21 juta itu sangat banyak dan kita perlu semua memahami sehingga tidak ada salah persepsi, terutama kepada para penerima manfaat dari bantuan sosial selama ini. Yang menurut Buk Menteri itu sudah dihapus dan terjadi data ganda atau sepertinya datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan selama ini. Kami juga beberapa kali melakukan kunjungan spesifik ke pemerintah daerah, apakah itu gubernur maupun bupati wali kota, termasuk juga kami undang di sini, karena kami memang betul merasakan, ada orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial, justru tidak mendapatkan Buk Menteri. Tapi ada orang yang tidak berhak, justru mendapatkan. Misalkan di Banten, waktu itu kunjungan di Guntur Gubernur, ada polisi dan tentara mendapatkan bantuan. Ada anggota DPRD mendapatkan bantuan sosial. Nah, tapi ada juga masyarakat yang tercecer, yang harusnya mendapatkan bantuan, justru terabaikan, dan mereka mungkin sudah banyak mengurus, tetapi tangannya tidak kesampaian, Buk Menteri. Oleh karena itu, kita menyadari data merupakan awal dari semua persoalan yang menjadi kekisruhan bantuan sosial itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo bedaya, salam kebajikan, rayu. Sekali lagi tidak ada inputan saya, kecuali yang orang yang kayak pemulung, kayak gitu, baru saya masukkan karena itu. Kemudian disabilitas. Yang disabilitas itu kita data, kemudian kita cek, rekam kependudukannya, kemudian kita masukkan, Pak. Kalau lainnya, tapi tetap kita serahkan ke daerah untuk dimasukkan. Seperti itu. Jadi tidak ada intervensi dari kami, kecuali tadi. Yang pemulung dia enggak punya, apa namanya, enggak punya KTP, enggak punya itu. Kemudian kita rekam, enggak punya keluarga, itu kita rekam. Kemudian kita serahkan itu ke daerah untuk diusulkan, termasuk yang disabilitas. Ini contohnya, Pak. Ini Tentrem Wahyuni, ini terima tiga, Pak. Tentrem Wahyuni. Ya, niknya sama. Jadi kita ambil satu, Tentrem itu tetap dapat, tapi memang tidak tiga. Jadi setelah kita cek juga, baru kita punjukkan, kemudian nama Pak Danjuk Capel, kemudian tidak terpilih karena dia ganda, terimanya. Ini contoh-contohnya, Pak. Saya teruskan kemarin itu untuk antisipasi, Pak, supaya tidak masuk di ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya janji membetulkan. Karena sebetulnya tiap tahun itu, pemeriksaan itu ada temuan, itu ada terus. Sebetulnya saya mantan PNS, bukan hanya wali kota, saya mantan PNS, Pak. Sebetulnya kalau ada temuan ini, harusnya diperbaiki. Tahun berikutnya sudah harus diperbaiki, tapi yang terjadi didiamkan saja, Pak. Terus terang saya, mumut saya harus nyelesaikan mulai 2015 ini, pemeriksaan. Jadi seperti itu. Karena itu kenapa saya dului, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tapi tidak ada demi Allah, tidak ada niat apapun. Saya sebelumnya ke BPKP lebih sering, Pak. Karena di BPKP itu dia punya dashboard lengkap, Pak, yang masuk ke tempat kita, ke data kita. Kenapa saya tidak ingin, saya masuk ke sini, kondisi psikis teman-teman itu sudah down sekali, Pak. Diajak ngomong susah. Jadi kenapa kemudian saya dului, saya sampaikan, tolonglah ini saya betulkan. Saya janji untuk membetulkan. Dan kita bicara di setiap prosesnya, itu dengan kejaksaan agung. Kita punya rekaman semuanya, dengan polisi, kepolisian dengan KPK, dengan BPKP, dengan OJK, dengan BI. Kami selalu ini data undangannya. Jadi ini rutin saya lakukan, Pak, tiap bulan. Jadi kenapa saya sekali lagi mohon maaf, tidak ada niat apapun. Tapi saya ingin, ya saya sampaikan, kalau kita bisa perbaiki, kenapa enggak. Kenapa saya harus kemudian sebagai menari-nari di atas menderitaan orang lain. Saya tidak mau seperti itu. Nah, kemudian saya juga mohon izin, Pak, untuk Ewarung, itu akan saya hapus. Karena kemarin saya melihat sendiri, Pak, dengan Pak Menko. Di Ewarung di Solo, itu saksinya Pak Dijen ini, itu masyarakat membeli telur 1,27 ribu. Di depan, di depan jaraknya, jalannya 3 meter, Pak Sekjen. Ada jual, di situ ditulis, dijual, dijual telur dalam bentuk grosir. Ternyata minimal sengah kilo. Jadi grosir, tapi minimal sengah kilo. Terus saya nanya, Bu, saya ngomong, kok naiknya banyak? Kemarin itu 18 ribu. Kenapa 27 ribu, Bu, kita ngambilnya 26 ribu. Nah, kemudian saya jalan, eh di depan saya baca poster. Terus saya nanya ke ibunya yang jual, Bu, berapa, Bu, telur? 18 ribu 500. Artinya perbedaan orang miskin, dia membeli lebih mahal. Karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli. Dan ini, Pak, Nyonsawu, saya sudah dengan kejagung, sudah empat kali, Pak, inspektor ya. Menemukan ini, Pak. Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, ada itu. Jadi, kita sudah, mohon maaf saya tidak laporkan, karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu, Pak. Jadi, seperti itu. Jadi, nanti kita lagi siapkan untuk e-warung itu siapapun bisa menjadi tempat membeli dia. Kita lagi siapkan aplikasinya dengan handphone saja nanti. Jadi, pembeli itu, eh penjual itu tinggal klik-klik begitu. Kemudian, report itu masuk ke kita. Sekali lagi, mohon maaf, tidak ada niat apapun di saya. Tapi, saya ingin bahwa ini bisa diselamatkan dengan cara kami membetulkan prosesnya. Dan, Alhamdulillah, saat mereka, kita sampaikan bahwa kami nemukan begini, mereka juga menyatakan itu bu yang kami tunggu. Katanya seperti itu. Ada rekamannya semua. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf sekali kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di media kita dengar 21 juta dihapus, tapi sekarang ditidurkan istilahnya, Bu, ya. Bukan dihapus, ya. Kalau dihapus, nanti keluar lagi bisa, Pak. Kalau dihapus, keluar lagi. Misalkan meninggal, tadi yang saya sampaikan. Itu bisa keluar lagi. Kalau dihapus, justru. Kalau tidur enggak bisa bangun lagi, Bu. Kenapa? Kalau tidur enggak bisa bangun lagi, berarti. Enggak, bisa bangun, tapi pakai SOP, gitu. Pakai SOP, dia bisa bangun, tapi pakai... Ini, Bu, makanya kita perlu klirkan, karena di publik itu disampaikan, 21 juta itu dihapus. Sekarang kita luluskan. Bukan, saya enggak pernah menyampaikan itu. Oh, enggak pernah, Bu, ya? Saya menyampaikan ditidurkan. Ditidurkan, ya, oke. Iya, ditidurkan. Karena banyak media ini perlu disampaikan, Bu. Enggak, saya tidak pernah ngomong dihapus. Karena saya tahu, justru kalau dihapus itu malah bahaya, Pak. Itu bisa keluar lagi, itu persis kejadian yang meninggal itu. Dulu setelah meninggal itu dihapus, ditanya. Kemudian, dia gunakan lagi untuk... Bobolbank. Bobolbank. Yang saya hormati, Ibu Menteri beserta jajaran, pimpin dan beserta anggota Komisi 8. Hari ini saya betul-betul harus menyampaikan permohonan maaf kepada Kementerian Sosial, khusus kepada Ibu Menteri. Karena apa yang menjadi pemikiran kita semua tentang apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial selama satu masa persidangan kemarin yang membuat kita bingung, setidaknya apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial tanpa berkoordinasi dengan Komisi 8, terjawab sudah. Dan ini menjadi catatan saya yang membuat saya apresiasi kepada Kementerian Sosial. Begitu susahnya kita mengurus DTKS dari bulan Juli tahun 2020 hanya dengan tangan dingin seorang Menteri Sosial akhirnya bisa diselesaikan dalam satu masa persidangan. Dan ini yang membuat saya akhirnya harus menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya New 6NG yang betul-betul atau New DTKS yang betul-betul kita inginkan bagaimanapun juga integrasi antara satu bantuan kebantuan lain itu yang kita inginkan. Ada beberapa hal yang saya tanggapi apa yang disampaikan Ibu Pemintri tadi. Pertama, saya memberikan apresiasi rancana Ibu untuk menuntaskan masalah data kemiskinan dan persoalan sosial di desa-desa ini. Sebab mengurus Ibu ini pekerjaan sosial ini persoalan yang sangat besar dan rumit gitu. Untunglah Ibu ini mantan kepada daerah hanya di ngerti betul persoalan yang banyak dan biasa menghadap persoalan yang banyak. Tadi Ibu Menteri pertama menceritakan ada e-warung ya Ibu ya. Ibu mau hapus. Saya ini orang lapangan Ibu. Saya e-warung saya turun. Saya ke PKH turun. Kemana-mana saya juga turun Ibu. Gara-gara harga perbedaan harga satu telur dari satu tempat dengan e-warung langsung berani Ibu mengatakan akan ditutup e-warung. Tapi coba lihat sebab akibat itu Ibu ya. Pertama, apakah e-warung itu ada titipan daripada si pendamping Ibu? Apakah itu ada titipan daripada si kepala dinas sosial setempat pada bulan Januari saya pernah kirim berita untuk Ibu tentang kejadian di Serdang Bedagai yang OTT Ibu. Ya, yang OTT. Itu dia jadi pemasoknya. Kamu harus beli sekian harga dari saya kamu harus jual ke sana. Sekarang lagi diperiksa itu, Pak. Saya tahu. Udah diputus pun, Bu. 6 bulan itu. Yang nggak pantas itu. Ini harus jelas. Permasalahannya itu di mana. Jadi jangan begitu lihat. Eh, kamu mahal. Saya pedagang, Bu. Saya paham betul, Bu. Jual-beli. Jadi kalau yang barang titipan ini, siapa yang menitip? Karena di lapangan, Bu. Ancam-mengancam itu biasa. Kalau kamu tidak mau beli di sini, saya cabut PKH kamu. Itu kejadian real itu, Bu. Di lapangan. Jadi jangan langsung setelah merta kita menyalahkan sebuah pihak. Mohon maaf, Ibu Menteri yang saya sayangi. Tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada apapun. Tiba-tiba Ibu datang ke KPK. Ada 21 juta. 21 juta yang hari ini, Bu, katakan ditudurkan. Tidak ada pembicaraan ini, Bu, sama DPR RI, sama kami. Komisi 8, Bu. Mohon maaf, Bu, ya. Tidak ada. Sekarang, itu kejadiannya di 2021. 2020, siapa penikmat ini? 21 juta ini. Apakah dari aparat pemerintah? Apakah juga dari, apa, si penerima manfaat yang ganda-ganda ini? Atau? Atau himbara. Waktu tahun 2020, kita juga ada bahagian yang disuruh untuk mendata kepada penambahan BLT. Kita anggota DPR RI saat itu, kerjun ke lapangan, Bu, mendata dan lain sebagainya. Itu waktu diverifikasi di Dinas Sosial Kabupaten Kota, double, langsung mereka coret. kami enggak mudeng-mudeng istilahnya, Bu. Kok istilah orang Jawanya. Data mana yang mau kita pakai di negara ini, Bu. Toh, sama-sama warga negara juga yang miskin. Data mana yang mau kita pakai? BPS mendata, Duk Capil mendata, Kemensos mendata, Menteri Desa mendata, banyak data. Tapi kok enggak ada yang tuntas di negara ini. Kenapa dengan, harusnya ke depan kami berharap, Bu Menteri punya kebijakan untuk menontaskan data ini. Jadi satu negara, satu data. Jangan banyak benar data, bingung kita. Ntar lain lagi, ntar ditanya ke sini, lain lagi. Itu yang kami harapkan ke depan. Jadi, kalau semua data tersambung, tidak ada data yang tidur kami rasa, Bu. Akurat semua jadinya. Itu mungkin ke depan yang kami harapkan. Jadi, ada sebuah nasihat kuno, Bu Risma, yang mengatakan bahwa kebenaran yang tidak terverifikasi, itu akan menjadikan orang yang menyampaikannya. Itu bisa menjadi pahlawan besar, tapi sebaliknya bisa menjadi penjahat besar. Nah, itu semua yang saya melihat dari pertarungan kita hari ini ketika Ibu datang ke KPK dengan 21 data fiktif, dan kita harus verifikasi apa yang disebut dengan data itu. Ibu telah melakukan aksi heroisme yang individualistik. Perlu penjelasan yang lebih komprehensif, terutama ke publik, Ibu Risma, apa yang disebut dengan fiktif? Apakah dia pihak yang tidak berhak, tetapi tercantum? Saya tidak pernah ngomong fiktif. Ya, tapi... Saya tidak pernah menyampaikan fiktif. Oke, tetapi ini, Bu, kalau Ibu baca di online, bahasa itu disandarkan ke Ibu... Maaf, saya tidak pernah menyampaikan itu. Saya hanya menyampaikan, menidurkan. Tidak pernah ngomong. Sesuatu data itu ada, bukan fiktif. Oke, ini yang harus dijelaskan ke publik secara ini, Bu. Secara apa? Secara jelas. Sekali lagi, Apakah itu pihak yang tidak berhak, tapi tercantum? Apakah ada duplikasi data penerima? Itu harus dijelaskan. Yang kedua, publik lalu menilai, apakah ini cara mensos, baru ini untuk cuci tangan, atau bersih-bersih ke mensos? Ini tentu yang saya dorong berkali-kali, praksi kewembangsa, soal reformasi birokrasi, soal validasi data, dan soal komunikasi. Ini harus clear dulu. Nah, konsekuensinya, dan ini sangat membahayakan, bahwa 21 juta data ini, termasuk yang kita sepakati DPR dan Kemensos, lalu anggaran itu kalau di hold, kenapa tidak lalu dialihkan misalnya ke DAK misalnya? Itu pun harus dijelaskan kepada publik. Tidak lalu seolah-olah ini ada 21 data, lalu diberikan ke KPK, kenapa tidak lalu kita komunikasi dengan DPR RI, Mitra Strategis Ibu? Karena kami bertanggung jawab juga untuk tahu persis, pertanyaan dari konstituen, pertanyaan dari media. Nah, lalu setelah itu, 21 juta data ini, itu kan akan menjadi persoalan, bagaimana dengan nasib dianggaran selanjutnya? pertanyaan ini harus betul-betul kita jelaskan, sehingga bahasanya harus mulai jelas, Burisma. Tadi sudah jelas, bahwa ini tidak dihapus, tapi ditidurkan, itu yang harus dipegang. Bahwa ini dilaporkan ke KPK, bukan diminta KPK, saya mencatat 3 kali, Ibu ada kalimat, diminta KPK. Nah, bahasa-bahasa itu, sebagai pejabat negara, kita harus betul-betul hati-hati, karena itu akan menjadi santapan publik, menjadi perdebatan. Padahal, saya yakin Komisi 8 dengan Ibu dan teman-teman Kemensos, punya tujuan yang sama, soal padidised data, soal bagaimana kemiskinan ini, tidak dijadikan komoditas. Sekali lagi, berkali-kali kita mengumurkan kemiskinan, tapi kemiskinan dan orang miskin, dijadikan komoditas, dan bancakan oleh begitu banyak orang, sehingga korupsi begitu besar. Nah, saya kira Himbarah perlu kita panggil, bank penempatan itu, kenapa itu ngalir terus, ngalirnya kemana? Kalau, Bu, Menteri itu jelas, Yati di KPK itu satu orang yang benar, tapi Yati yang lain kenapa juga terima, siapa yang terima ini? Nah, saya kira itu pelajaran terbaik kita hari ini, Bu. Uangnya habis terus, tapi orangnya kira-kira enggak jelas kan, Bu. Akhirnya data itu ditidurkan, untuk kita tertipkan ke depan. Nah, mungkin itu bagian dari pengawasan kami, Bu Menteri. Informasinya sangat mahal hari ini, kita lihat banyak yang perlu kita tindak lanjuti. Karena bagaimana mungkin uangnya hilang, tapi yang nerimanya enggak jelas, kira-kira begitu ya. Supaya nanti ke depan anggaran itu bisa lebih tepat sasaran. Terima kasih Bapak Ketua dan Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Insya Allah tidak ada niat apapun di saya. Hanya karena memang temuan ini, Pak. Saya ke BPKP mungkin selama jadi Menteri mungkin 10 kali sudah. Karena saya harus konsultasi terus bagaimana, supaya, nah ini juga ada temuan BPK, ini saya juga minta BPK untuk bisa bertemu. Boleh dicek, Pak Sekjen. Jadi ini adalah masalah teknis, Pak. Temuan-temuan tadi. Tidak ada. Saya bersyukur di BPKP enggak ada media. Jadi meskipun saya 10 kali ke sana, enggak ada yang muat. Banyak sekali. Saya juga sempat kaget waktu itu. Jadi saya diundang beberapa media, saya sampaikan saya selalu sibuk. Jadi tidak ada niat, insya Allah, dari saya untuk apapun. Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan-pemeriksaan BPK ini clear. Karena kalau tidak, nanti tahun depan saya akan ditake lagi itu hasilnya. Bagaimana progres ke depannya? Insya Allah tidak ada. Saya selalu sampaikan ke teman-teman. Kalau dulu Khalifah Umar bin Kotob siap di belak dadanya untuk membuktikan. Saya juga siap. Kalau minta pernyataan bahwa saya tidak akan menuntutkan keluarganya, saya siap. Tidak ada niatan apapun. Tidak ada niatan. Insya Allah tidak ada niatan apapun. Jadi hanya memang saya harus konsultasi teknis. Ini kalau ini bagaimana? Ini kalau ini bagaimana? Ini kalau supaya langkah saya juga benar. Karena kalau tidak, saya akan enggak tahu langkah saya ini benar apa enggak. Yang saya lakukan. Untuk pencegahan sekali lagi. Untuk pencegahan di KPK sana juga yang terima pencegahan. Deputi pencegahan. Demikian pula dengan Kejaksaan Agung. Tadi disampaikan. Kenapa? Karena laporan itu banyak sekali Pak. Yang disampaikan Pak Usni itu betul. Kenapa? Bagaimana tidak emosi Pak saya? Bukan satu kali Pak. Saya menerima ini laporan ini. Sampai saya, sampai inspektor ini, awalnya saya serahan inspektor. Lu kok gini pemeriksaannya? Akhirnya saya minta Kejaksaan Agung. Sekarang Kejaksaan Agung yang meriksa Pak. Ini di Madura, ada Deli Serdang, ada Deli Jombang. Ada banyak sekali kesnya. Nah saya sampaikan, sampai saya sampaikan waktu itu di BPK. Karena Kejaksaan Agung saya minta Pak, tolong bawa satu Pak. Kenapa? Terus nangis saya juga ketakutan Pak, kalau begini terus. Bagaimana mungkin kita bisa ngawasi PKH yang sekian ribu, puluh ribu desa? Bagaimana mungkin? Makanya kenapa kita buka saja semua? Semua boleh membeli di tempat siapapun. Tetangganya boleh. Ada yang disini harus belinya di jauh. Dia nyampaikan, saya harus ngangkut Bu. Saya harus ngeluarkan seongkut. Ini kan tidak adil untuk orang miskin. Jadi kenapa kemudian, padahal tetangga saya juga jualan. Sudah itu, jualannya itu hanya telur, beras, buah. Dia tidak butuh buah. Saya tidak butuh buah, Bu. Dia mungkin uangnya terbatas, saya butuhnya beras. Tapi saya harus beli tiga. Saya surat banyak sekali, Pak. Jadi kenapa kemudian, saya oke, kita siapapun boleh jualan. Nanti hanya pakai handphone saja, pelaporannya. Nanti kita akan siapkan software untuk itu. Jadi tidak ada apapun. Tapi kenapa? Karena kalau terlalu sering, kalau saya diam saja, saya dosa, Pak. Ini adalah amanah ke saya. Termasuk saat ini. Kemarin saya sampaikan, gimana ya ini? Ibu ini amanah, Ibu tahu. Karena Ibu tahu, Ibu harus ngomong. Saya buka, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Jadi ini tidak ada, yang yati ya tetap dapat yati. Tapi dulunya nerima, 12 ya tinggal satu. Niknya sama, Pak. Jadi ganda itu, itu, Pak. Jadi bukan, kalau saya tidurkan, karena saya dulu punya pengalaman, begitu dihapus, kita ambil lagi, enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada yang tahu. Jadi itu terjadi. Dulu pernah di Surabaya, tahun berapa itu dihapus, Trump ninggal. Ternyata data itu diambil lagi, dia buat KTP, kemudian untuk bawa-bawa bank. Tapi kalau ditidurkan, dia ngajukan enggak bisa, karena dia sudah ada data mati. Ya bisa. Oh ada datanya dikomper begini. Bisa. Jadi mohon maaf, Pak. Saya menggunakan teknologi, saat saya kepala bagian penerima mengenai tahun 2002. 2002 saya Surabaya, belum banyak internet, saya tahu. Ini sekarang ini, sekarang saya juga lagi ngubungkan daerah-daerah, Pak. Diberi repeater, untuk mereka bisa akses itu. Kalau enggak, Pak, kami yang turun. Kita sudah turun di beberapa daerah, melakukan itu, untuk perbaikannya. Saya pira begitu, Bapak, mohon maaf, mohon izin sekali, mohon maaf, tidak ada niat apapun. Tapi karena sudah terlanjur janji, karena setelah itu, saya juga dapat mandat dari Pak Aceh, untuk menghadap Pak Presiden. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menghadap untuk yang bencana. Ya, bencana, Bu, ya. Baik, Bapak-Ibu, mohon maaf yang belum sempat bertanya, atau dari meja pimpinan juga. Kita sepakat, ini di skor waktunya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!